Usia sudah 35 tahun Ana menderita kista operium 1 cm 2012 Sudah dioperasi pada tahun 2014 Kista endometroasis Ana muncul lagi dengan ukuran yang lebih besar Yaitu 3 cm Ana belum punya keturunan Menikah sudah 10 tahun Apakah yang menyebabkan kista ini Ana tumbuh lagi dokter Apakah ini dari makanan Apakah Ana harus operasi lagi dokter Karena siklus heightnya itu 28 hari sekali dokter Jadi Ibu Nur dari Jakarta Ini kan sudah pernah operasi kista sekali Cuma tadi kalau tidak salah disebutkan Ukuran kistanya 1 cm 1 cm sebetulnya tidak perlu operasi Jadi ukuran kista itu Ada 2 kilafiah Ada yang mengatakan apabila ukuran kista di bawah 5 cm Itu tidak perlu operasi Operasi itu apabila ukuran kistanya di atas 5 cm Kemudian ada kilafiah 1 lagi Mengatakan bahwa apabila dia di bawah 8 cm Tidak perlu dilakukan operasi Tapi kalau ukurannya di atas 8 cm Itu harus di operasi Kita di Indonesia memang kebanyakan Kita menganut yang pertama Apabila kistanya di atas 5 cm Rata-rata memang itu dilakukan operasi Karena pasien itu merasa nyeri Dia minta operasi Tapi kalau di bawah 5 cm Belum perlu di operasi Jadi cukup dengan di observasi saja Kemudian memang kista ini banyak yang berulang Misalnya sudah di operasi Setelah 3 tahun 4 tahun kemudian Dia bangkit lagi Muncul lagi Kalau kita operasi lagi Entar 4-5 tahun muncul lagi Jadi memang agak repot Apakah ada hubungan dengan makanan Jadi sebetulnya Kista muncul pada seorang wanita Salah satunya dipengaruhi oleh hormon Namanya hormon estrogen Barangkali karena Wanita tersebut Hormon estrogennya tinggi Kemudian ditambah lagi dengan Banyaknya reseptor yang ada di Di indung telur Di ovarium Maka muncullah kista ovarium Nah itu memang sifatnya Bisa karena diturunkan dari Dari ibunya Jadi tinggi hormon Namun Ada juga karena faktor makanan Ada berapa makanan yang memang Mengandung estrogen Misalnya kacang kedelih Kacang kedelih itu Ternyata mengandung estrogen Dari nabati atau tubuh-tubuhan Namanya adalah Vitoestrogen Kalau misalnya Orang senangnya Makan apa Kedelih-kedelih seperti tahu tempe Suka minum susu soya Susu apa Susu kacang kedelih Yang memang itu kadang-kadang juga Ikut pandil Ikut pandil Memicu muncullah kista Berarti ada pengaruhnya dari makanan Ada apa dari makanan Jadi biasanya Pasen-pasen Kita suruh diet aja Pantang aja Tidak ada pengaruhnya dari makanan Tidak ada pengaruhnya dari makanan